Hai masih dengan saya Master Jun Ahmad Junaidi atau efek dikenal dengan Master Jun dalam sisi tanya-jawab yang ada dikomentar Oke saya jawab pertanyaan ini dari dinamar Diana numpang orang tanya Pak harus terjadi saat terjadi saya dimingin orang yang bisa hapus data pinjol dan saya disuruh kirim foto KTP dan saya disuruh selfie tanpa pegang KTP saya disuruh transfer uang yang pertama 200.000 yang kedua 150 dan saya baru sadar setelah beberapa jam jika itu penipu KTP saya sudah terlanjut dikopi sama pelaku dan saya dianjang di bakal di acak-acak data saya buat minjol yang tagiannya sangat besar gimana solusinya gimana gimana ini korbannya sudah banyak Anda kok masih saja tenang tipu saya sudah ngingetin kok masih juga kena Oke yang pertama kalau anda terusin anda akan habis karena enggak akan terus-terusan diperas Hai kalau enggak sebarangnya kalau enggak ketemu akan tak pakai untuk minjol seperti itu makanya kamu transfer saya seperti itu itu akan kejadian terus saya kasih berapa Bu yang pertama Anda sudah transfer Anda ada datanya kuncinya laporin ke banknya untuk blokir rekeningnya dari penerima uang kemudian yang kejuah jangan ditransfer lagi Pak kalau data saya dipakai untuk minjol kalau Anda ditagi oleh minjol Anda kan sudah ditagi oleh minjol nikmatin aja dan nanti kalau ada tagian dari pinjol yang Anda tidak pernah minjol sampaikan Anda transfer ke rekening siapa Hai itu punya karena pada kita yang sering terjadi ya datang kita sudah ada DC sama DC kita udah luna sama disini dijual lagi ke orang lain sehingga orang lain ini yang kemudian minjol tetapi transfernya kerekening dia Hai ya transfernya kerekening dia itu masalahnya disitu Hai yang jadi masalahnya disitu Nah kalau ada di tagi dari pinjol yang Anda tidak pernah minjol makanya tanyakan saya tidak pernah pinjol ke misalkan uang iblis saya tidak pernah minjol ke uang setak saya tidak pernah minjol ke uang hantu nilana gitu ya Nah tetapi tolong tunjukin saya bukti bahwa kapan saya pinjam Hai sampaikan seperti itu dan saya jamin transfernya tidak kerekening anda tapi kerekening tukang tipe tadi makanya anda blokir uangnya ya rekeningnya anda blokir sehingga apa yang pertama dia akan kesulitan untuk buka akses rekeningnya karena korbannya masih banyak seperti ini jadi dia tidak bisa ngasihkan beluangnya kalau anda tidak membuka blokirnya kemudian kalau sampai ada dapat tagian dari pinjol anak sudah dapat nikmatin aja ikuti cara-cara yang gini tuh gini nah tanyakan klunya yang paling penting kapan pinjolnya transfernya ke rekening mana nanti buk pasti bukan kerekening anda jadi anak-anak kutuk-kutuk tangi sama di sini saya enggak pernah pinjam data saya silahkan kapan saya pinjamnya putunjukkan bukti transfer ke saya Hai ada beberapa kejadian sama DC di edit namanya di edit namanya nah itu sampaikan itu bukan rekening saya itu kalau belum ada tunjukin anda cek ya pakai mbqn bisa nomor rekening ini nama ini bukan rekening saya sampaikan seperti itu paham ya jadi klunya adalah transfer pinjolnya ke mana itu karena kalau ketakutan pasti dihabisin dan anda bayar terus seperti itu enggak akan ada habisnya toh nanti mentok juga akan dipakai otot pinjol oleh orang itu semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih